Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Cema Dan aku Pania Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral Dan tentunya kita juga akan memulih komentar netizen dari selebriti tersebut Hanya di CNN, selebriti and netizen Aposen netizen Selalu ya tiap kali ada Fania dan juga Cema Pasti ada informasi terupdate seputar selebriti yang akan kita bagikan ke netizen di rumah Tapi sebelum itu, Pania mau tanya dulu nih kabar dari partner Fania Cema gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, baik banget dong Apalagi hari ini informasinya sangat beragam banget Dan akan menambah wawasan nih untuk netizen di rumah Seputar selebriti ya kan Kamu senang Fania sendiri gimana kabarnya hari ini? Senang banget dong Terutama hari ini kan Fania juga lagi di cewek tanah Cewek tanah Ini tanah apa? Tanah subuh, tanah muda, tanah apa nih? Tanah merah Tanah, tanah daun tuart aja Jadinya cewek bumi dong ini gak sih? Karena agak coklat-coklat gitu kan Dan ini pokoknya senang banget Karena ngebawain banyak banget berita Ini ada berita seputar selebriti yang lagi putus Pasti banyak banget di fans-fans luar sana yang selebriti ini kan banyak banget fans ceweknya ya? Ketika denger kabar ini Pasal kayak, wah abis ini lanjut nih gue yang jadi pacar ya? Oh langsung ngantri ya kan setelah dikabarkanku disini? Itu dia, dan ada banyak banget informasi lainnya Tentunya pastinya ditunggu-tunggu sama netizen dirumah Ya udah tanpa berlama-lama lagi Kita langsung lanjut nih ke informasi pertama kita gak sih cewek? Langsung aja kita kasih ya Gak usah berlama-lama lagi Boleh banget Kita lihat artikelnya di belakang nih untuk berita pertama Datang dari Al-Ghazali Aku diputus dengan Alisa Daguis Gimana sih bacanya ya? Ustaz Salat Istihoroh, Aku Ikhlas katanya Ini gak susah ya namanya ya? Iya Tapi cara bacanya gimana sih sebenarnya? Alisa Daguis Daguis Oke susah, itulah pokoknya ya Oke Dan cukup menyedihkan sih sebenarnya ya Apalagi kemarin sempet ada kabar Kalau misalnya mereka tuh mau menikah Tiba-tiba sekarang dikabarkan putus Bener banget Dan dikabarkan kan pasangan ini pun juga udah pacarnya tuh lama gitu Terus dikabarin jadi couple goalsnya kayak selebriti sekarang gitu Tapi dikabarin putus tuh kayak pasti sedih ya Sedih banget Nah kira-kira netizen pasti penasaran nih Kenapa dan gara-gara apa putusnya ya kan? Nah daripada berlama-lama Langsung aja kita kasih nih informasi selengkapnya Ini dia Hmm terungkap semua ya sekarang ya Kenapa bisa putus nih hubungannya selama 6 tahun yang udah dijalani Ternyata gara-gara sholat istihoroh ya kan yang dijalankan sama Al Ghazali Dan membuat banyak banget nih jawaban-jawaban yang datang Aduh tapi semoga dengan adanya keputusan ini yang diambil sama Al bisa apa ya bisa mencari pasangan yang lebih tepat lagi ke depannya gitu Betul Sampai udah pacaran lama-lama tapi ujungnya cuma jadi pejaga jodoh orang kayak agak sedih ya bun Tapi kalau misalnya si Alnya sendiri ya dia tuh ikhlas banget dan kalau misalnya ngobrol sama Bunda Maya dia tuh santai banget karena ini jalan yang terbaik ya kan untuk hubungan ini Karena kalau misalnya kayak tiba-tiba udah kejenjang yang lebih jauh kemungkinan ada hal-hal yang kita diinginkan lagi nih Bener bang Takutnya ada perceraian dan lain sebagainya Bener bang Jadi dengan melakukan sholat istihoroh dan menemukan jawaban-jawaban yang ternyata emang haruskan mereka untuk berpisah Jadi udah ikhlas aja Itu dia jadi buat kalian nih yang dari kemarin nungguin Al kapan putusnya bisa langsung ngantri ya sekarang ya gitu Karena udah free ya sekarang ya Mungkin langsung dasar aja deh Alnya jangan deh jangan di bom ya Jangan Yaudah kita langsung liat aja nih komentar dari netizen menanggapi Al yang baru aja putus sama Alisa nih kira-kira gimana ya Apakah ada yang support dia udah putus aja atau masih ada yang belum move on kalau mereka tuh pengennya balikat aja gitu loh Kita langsung liat aja nih komentar pertama datang dari si Allah nih si Allah Nih komentar pertama langsung liat di belakang nih Datang dari V Oktaviani Kenapa sholat istihorohnya nggak dari awal pacaran aja si Al Biar nggak kelamaan tuh 6 tahun pasti ngebekas banget kan tiba-tiba putus Ya mungkin dia pikirnya sekarang karena kan emang ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh lagi Jenjang yang lebih serius lagi Tapi ingin memastikan nih dari hati juga Makanya Al memutusnya untuk sholat istihoroh kemarin dan ternyata jawabannya Yang harus putus Ya harus putus bukan berlanjut ternyata ya Iya Tapi 6 tahun tuh bukan waktu yang sebentar sih jujur ya Itu kayak waktu perjalanan yang lama udah mengenal satu sama lain udah tau seluk buluk satu sama lain gitu loh Bener banget Cuman yaudah kalau misalnya keputusan akhirnya seperti itu pokoknya kita doa yang terbaik aja untuk Al Betul banget Oke kita langsung baca lagi komentar keduanya Disin yang dateng dari Suskay Malari Dibilang katanya kemarin udah nikah siri Wah Nih gimana nih siapa menanggapi kabar yang rumornya tuh katanya mereka tuh udah nikah siri dan tiba-tiba digabarin sekarang putus gitu loh Mungkin banyak banget ya netizen yang berpikiran kalau misalnya mereka udah nikah siri Karena kan Al sempet ini nih memposting foto buku nikah ya kan Itu bukan nikah siri atau bukan nikah Nah itu untuk project film ya kan atau projectnya Al sendiri ya kan Jadi gak ada terkaitannya sama hubungan mereka Itu dia Oke kita langsung lanjut lagi nih baca komentar terakhirnya dateng dari siapa nih Cema Nih kita lihat komentar terakhir dateng dari Muljul Tapi kok Bun Mai kayaknya seneng gitu ya Kalau misalkan untuk Bunda Maya bukannya seneng Dia tuh mensupport apapun keputusan dari anaknya Bener banget Apapun yang terbaik keputusannya Bunda Maya tuh selalu mensupport Karena kan ini untuk masa depannya Al juga Kedepannya kan Gak mungkin dong tiba-tiba udah tau ya kan jawabannya seperti apa Tapi Bunda Maya kayak tetep untuk menghubungan mereka itu seperti apa Itu dia Makanya semoga kita selalu mendoakan yang terbaik lah pokoknya untuk Al kedepannya seperti apa Amin Tapi jangan lupa walaupun hubungannya udah kandas tapi karirnya harus terjalan dong Ya gak sih Karir dan hubungan tidak ada sangkut bautnya ya kan Itu dia tetep profesionalisme Hubungan kandas gak apa-apa karir tetep melejit Itu dia Ya udah Kita langsung lanjut lagi nih baca informasi selanjutnya Karena ini seputar karir seseorang Karir selebriti yang bisa kita sebut sekarang ini ya Oh udah masuk selebriti yang satu ini Udah termasuk selebriti di Iya Dan sekarang tuh lagi keren banget karir dia lagi melejit banget di dunia catwalk Kira-kira siapa tuh Cema Nih langsung bacain artikelnya di belakang Nah ini dia penampilan perdana Bonge di Jakarta Fashion & Food Festival 2022 Wah ini keren banget sih dari keliatan fotonya tadi Bonge aja tuh bener-bener kayak sosok model profesional beneran gitu Model profesional Iya Pasti penasaran netizen dirumah seperti apa sih penampilan Bonge keseluruhannya ya kan Berjalan di atas catwalk dan menampilkan baju-baju mewah Itu dia Atau aja kita kasih nih informasi selengkapnya Ini dia Iya netizen kita akan melihat Cam lu ngapain sih Cam? Hah? Udah dong udah dong udah ya Ini tuh Mencantokan Bonge Ya kan Sedang catwalk gitu loh Karena kan kita tau sendiri nih ternyata kemarin Bonge sempet Membawakan salah satu brand ya kan Yang berkesempatan untuk jalan langsung nih di atas catwalk profesional loh Oke jadi lo sekarang lagi berhalusinasi seakan-akan lo jadi Bonge yang lagi jalan di catwalk di acara kemarin Nah soalnya Cema aja gak bisa kesana gitu kan Padahal Cema tuh pengen banget jalan di catwalk sama kayak Bonge Nah Tapi gak apa-apa rezeki orang beda-beda ya kan Iya mungkin aja designer yang misalnya mau ngajakin Cema untuk catwalk bisa kontak lo jadi promo itu Sedih banget ya rasanya ya Kayak mengharap banget gitu Iya iya Tapi disini banyak banget ya netizen yang pro banget sama Bonge Yang bangga dengan Bonge yang bener-bener pede Dan ternyata perkembangannya tuh cukup apa ya signifikan gitu loh Dengan kemarin yang dia cuman ngumpul-ngumpul biasa Terus viral dan ternyata sekarang sudah muncul nih bibit-bibitnya gitu kan Kayak dia bisa catwalk, bisa beracting juga Nah kedepannya gak tau nih bisa nyanyi atau apa Nah bener banget Mungkin aja Bonge sehabis ini bisa punya single atau kolaborasi sama penyanyi-penyanyi terkenal gitu kan Atau bisa punya brand baju sendiri Nah kita gak ada yang tau ini bener-bener keren banget ya Bonge yang awalnya cuman final doang di CF Ya Bonge sekarang bener-bener bisa catwalk Dengan kulit dia yang eksotis juga ya Mukanya juga yang bagus banget gitu loh waktu catwalk Tajem banget soalnya ini lah Dia kayak keren banget gitu loh Udah gini langsung ah benar aja Gak gitu ya Gak gitu sistemnya Yaudah kita langsung liat aja nih komentar di netizen yang menanggapi Bonge yang kemarin barusan aja catwalk di bener-bener stage catwalk yang beneran gitu loh Oke kita lihat aja nih komentar pertama datang dari siapa nih Cema? Nih komentar pertama datang dari MBQ24 Cara jalannya harus dilatih lagi biar kayak model-model yang udah pro gitu ngek katanya Gak apa-apa Bonge ya kan ini kan perjalanan proses ya kan Jadi kayak dia memulai dari ini dan memotivasi dia mungkin kalau misalnya emang jalannya pengen menjadi seorang model ya mungkin bisa diperbaiki lagi gitu loh Oke kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya Disini langsung datang dari... Ya disini langsung datang dari SS Siddiq492 Dia bilang katanya Yang ngejar karir udah tahunan cuma bisa nonton intinya mah kita harus kreatif Nah loh Memang bener sih ya karena kan sekarang tuh kita udah masuk ke digital 4.0 Yang dimana tuh orang-orang ngeliat kita tuh dari sisi kreatif kita Dari social media mungkin dari apapun itu Jadi kalau misalnya kita hanya stuck di tempat aja udah nyaman sama zona nyaman pekerjaan kita tapi gak bisa eksplor di dunia kreatif Ya nantinya gak bakal maju gitu loh Karena orang-orang sekarang mencarinya tuh sisi kreatif dari diri kita masing-masing kan Udah melek teknologi banget ya orang-orang di tempat sekarang Ya bener banget Kita lanjut nih ke komentar terakhir seperti apa nih Datang dari Randy Purwadi Gas terus ngek, derajat lu mungkin bisa naik tapi sikap lu harus tetap rendah hati ngek Fokus aja bentuk badan biar bener-bener bisa jadi model profesional katanya Yuk fokus yuk Bisa-bisa ya bisa Kayak akrab banget ya Kayak besti banget ya Kayaknya ya Tapi bener banget sih ya Kalaupun misalkan sekarang udah dikasih kesempatan nih sama berbagai pihak ya Untuk bong-nya bisa berkarir di industri ini Kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh Dengan dia belajar lebih tekun lagi Dan lebih mendalami situasi sekarang Itu dia Ya pokoknya harapan terbaik juga untuk bong-nya untuk karirnya kedepannya dan bisa belajar dari itu Dan tetap dengan rendah hati ya sikapnya ya Oke deh Kita lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya Kira-kira datang dari siapa nih Cema? Kita langsung baca dari belakang aja nih ya Artikelnya ya Jangan lama-lama Wah selamat Indah Permatasari dan Ari Kriting dikarunai anak pertama katanya Congratulations buat Ari dan Indah ya kan Kemarin sempat ada perseruan antara ibunya Indah dan Indah sendiri Tapi sekarang udah lahir nih anak pertama mereka Nah seberapa keseruan dari Indah Permatasari dan juga Ari Kriting Daripada penasaran kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya Ini dia Congratulations Semoga bisa membesarkan buah hatinya Sampai menjadi sosok yang inspiratif juga ya untuk orang-orang di sekitarnya Bener banget Dan saya masih berharap mudah-mudahan ibu dari Indahnya sendiri bisa lebih membuka hati ya kan Apalagi kelahiran cucu pertamanya nih sekarang ya kan Udah di depan mata udah muncul ke dunia ya kan Bener banget Jangan sampai menambah perseruan lainnya gitu Nah Karena kemarin sempat ada tuh kata-kata yang ibunya bilang Saya tidak merestui ini semua ya kan Aduh Saya gak mau anak saya apa lah gitu banyak banget ya kan Tapi sekarang anaknya udah lahir Cucunya udah lahir Harusnya lebih membuka diri Membuka hati Lebih sabar Lebih tenang Dan bisa akur kembali gitu Itu dia Soalnya juga ya namanya juga udah terlanjur menjalani hubungan Sampai sebegitu lanjutnya gitu kan Udah punya anak juga Masa sampai gak direstuin Karena kan balik lagi ke bagian seorang tuh juga gak bisa dipaksakan dari orang lain gitu lah Harus timbul dari diri sendiri dan juga pasangannya Oke Bisa yuk Bisa yuk Oke Gimana tuh Cewak Langsung kita lihat komentar nih Kayaknya banyak banget komentar-komentar netizen yang cukup pedas ya kan Karena kan perseruan kemarin juga gak ada habis-habisnya Bener banget Nih komentar pertama datang dari Noni Afrianti Masya Allah Ponakan online katanya Wah bertambah lagi nih satu ponakan online untuk para netizen di rumah ya kan akhirnya Bener banget Kemarin banyak banget kan ponakan online yang lahir-lahir-lahir-lahir Dan sekarang ponakan online yang satu ini agak spesial Wah kalau jadi netizen tuh Karena sering banget muncul di Apa Di CNN Oh iya bener banget ya Emang kalau misalnya jadi netizen tuh ponakannya ada banyak ya Ada banyak ya kan Kayaknya beratusan atau ribuan Nah itu sih Tergantung anaknya siapa yang gak spesial Nah Gitu Kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya Disini langsung datang dari Bunda 200-300 Dia bilang Masya Allah selamat indah permantesan dan juga Ari Kriting Ikut terharu Siapa sih yang gak terharu ngeliat sosok pasangan yang baru aja ngelahirin Pasti ikut seneng gak sih bawaannya Bener Luar biasa banget Luar biasa banget Ya udah kita lihat Komentar terakhir seperti apa nih kira-kira Iya Datang dari Nih gak muncul nih Hahaha Teringat ya Dari Danny Gitong Bosku Nona Kongrets katanya Wah kongrets ya Congratulations Yang mudah-mudahan anaknya bisa menjadi stand up komedi seperti bapaknya Waduh Tapi gak apa-apa Iya Ada yang ada yang tau gitu loh Beneran kan Beneran kan Didikan orang tua yang penuh humoris Penuh kesandaan Bisa membangkitkan diri anaknya untuk menjadi seorang komedian Penuh komedi ya Penuh komedi ya Ya udah kayaknya kita perlu istirahat dulu nih sepertinya ya Oke Ya udah netizen kita mau istirahat dulu ya Tapi setelah ini masih ada informasi lainnya nih Makanya jangan temen-temen tetap di CNN Celebrity & Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity & Netizen Dibuka ya kan istirahat kita tadi dengan sesuatu berita yang cukup menarik nih Ya Dari Angga Wijaya Hmm beneran Ini langsung kita lihat aja nih artikelnya ada di belakang sini Tuh Usai iklar taklak Angga Wijaya akui fokus karir Hidup itu butuh biaya Nah Hidup itu butuh biaya Ya kan Nah kemarin tuh Dia sudah ikrar talak ya kan Berarti semua proses percaraannya sudah beres ya kan Udah resmi percara dari Dewi Persi Dan sekarang Angga Wijaya ingin fokus berkarir Dan mengembangkan bisnisnya Tunggu Kenapa baru fokusnya sekarang Kenapa gak dari dulu waktu jadi suaminya DP aja gitu loh Kalau sekarang kan Udah dapet uang saku Oh Udah dapet modal ya Udah dapet modal Udah dapet modal Tapi kita gak pernah tau Mungkin kan Angga Wijaya punya tabungan sendiri Dan bisa digunakan untuk membuka bisnis atau usaha Dan baru sekarang bisa direalisasikan gitu loh Itu dia Ya mungkin aja kali aja dia tuh punya tabungan kripto Iya Kita gak pernah tau Yang ternyata itu tuh bisa jadi tabungan dia untuk kedepannya Mungkin dia merasa waktu dulu masih jadi suami tuh mikirnya Udah ada tabungan jadi gak perlu ngeluarin tabungannya dia Ketika dia udah hidup sendiri baru tuh semua tabungan dikeluarin buat bisnis gitu Kali C Tapi menandang bisnisnya lancar ya Dan disana katanya bisnisnya tuh mau buka coffee shop Nah Lumayan banget ini kan coffee shop tuh salah satu bisnis yang lagi kekinian banget Happening banget Kayak semua orang itu tuh lagi pengen ngopi Karena anaknya anak senja banget gitu kan Ya udah akan bener-bener lancar aja ya semuanya Amin Jangan ada sedikit apa ya Perseturuan lainnya lagi nih Cuman gara-gara bisnis dan lainnya Itu di Bahaya kalau misalnya ngomongin masalah duit ya Kalau gak kelar-kelar Bener banget ya udah nih Kita langsung lihat aja nih Komentar di netizen menanggapi Angga Wijaya yang sekarang udah mulai bisnis baru setelah bener-bener melakukan perceraian ya Bener banget Oke Komentar pertama datang dari siapa nih Cema? Nih komentar pertama datang dari Varianti Pipit Modalnya dari Mami DP yang 1M ya katanya Waduh Ini mungkin Uang saku yang tadi bilang ya kan bukan modal Tapi Balik lagi Kita gak bisa berasumsi Terlalu banyak ya kan Mungkin aja Angga punya tabungan sendiri udah itu aja Ya mungkin aja dia kan di social medianya jadi influencer Dapet endorsean juga lumayan Bener banget Oke Kita lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya Disini langsung datang dari Riko 88 Hamsah Dia bilang tanya semangat ya AA life must go on Life must go on Bener Namanya kehidupan ya Kalo misalnya kita diem aja gak jalan-jalan gak bisa menghidupin diri sendiri dong ya Ada anxiety pusing Terus nanti kenapa-kenapa ya Kat Bener overthinking ya kan Jangan sampe overthinking kayak Penyakit anak jaman now ya kan overthinking ya Itu dia Kita liat nih Komentar terakhir datang dari Diraayu03 Sabar Mas Angga Mas Angga tambah ganteng kok Jangan putus asa katanya Amin Berarti udah proses perceraiannya selesai Auranya makin keluar Tambah ganteng Usahanya lancar Aminin aja Amin Berarti lanjut sama Cema ya Jangan dong Bahaya ya kan Jangan sampe tiba-tiba pindah luar Itu dia Ya udah Kita langsung lanjut lagi nih Baca informasi terakhir kita Ini datang dari siapa nih Cema Nah kalau informasi yang satu ini bukan dari kalangan selebriti Ya kan dari informasi seputar pageant Nah pageant lo Tersin langsung baca aja di bawah sini Perdana Ajang Mrs. Worldwide Indonesia 2022 siap guncang beauty pageant tanah air Katanya wah ini ajang terbaru nih Ya kan biasanya kita tau nih kalau misalnya ajang beauty pageant tuh Yang melakukannya tuh gadis-gadis atau wanita-wanita yang belum menikah atau punya pasangan Tapi disini berbeda Mereka tuh bener-bener sudah berkeluarga Mempunyai karir bahkan ada yang melancarkan S3 Wah Dan ada yang umrah itu sampai di atas 50 tahun mengikuti ajang ini Luar biasa banget nih Berarti ini ada potensi juga ya untuk ibu-ibu di luar sana yang misalnya ingin ikut ajang kecantikan seperti ini pun juga bisa jadi lebih dihargai juga Bener jadi ajang ini tuh biar ibu-ibu di luar sana tuh kayak lebih mau berkarir kembali Gak cuma sebagai ibu rumah tangga Tapi kan banyak mimpi-mimpi yang terkubur gara-gara menjalankan rumah tangga Tapi disini mereka tuh bener-bener mengeluarkan kembali nih kreatifnya Terus hasratnya untuk berkarir lagi gitu loh Senang banget deh terutama wanita juga yang sering mengikuti beauty pageant ya Selain biasanya memperhatikan 3b beauty behavior and brain Disini pun bisa dilihat ya kalau misalnya dipandang itu tuh gak cuman dari sisi umurnya yang masih muda tapi dari segi prestasinya yang lebih diutamakan Dan pengalamannya Itu dia Pengen tahu bagaimana keseruan dari pageant terbaru ini Langsung aja kita lihat nih informasi selangkapnya Ini dia Wah seru banget ya Salah satu ajang beauty pageant di Indonesia terbaru ya kan Dan menambah kepercayaan diri untuk ibu rumah tangga untuk melanjutkan karirnya kembali ya kan Selain bersekolah sampai ke jenjang S3 Dan juga mereka juga bisa melanjutkan karir-karir yang lain yang kemarin sempat tersunda gara-gara berumah tangga Bener banget dan menariknya lagi disini karena yang diangkat itu adalah sosok ibu Seperti yang kita tahu ya kalau sosok ibu itu merupakan salah satu sosok yang sangat penting lah Bener Dan juga semakin mengerti kalau misalnya sosok ibu itu penting gitu loh Cem Sangat penting Hmm Tapi ternyata informasi tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini Fania Ya bener banget Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi lainnya pastinya Dan tentunya Fania juga gak lupa nih untuk ingetin kalian tentang protokol kesehatan Disini ada 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan Yang keempat menjauhi kerumunan yang kelima mengurangi mobilitas Akhir kata aku Cema Aku Fania Onudiri Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel Bye bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!